By the way, kemarin Dere abis ngisi acara di Istana Negara ya, waktu pengibaran HUT RI ke-77. Gimana Dere, boleh diceritain dong, awalnya gimana sih kalau bisa jadi pengisi acara di Istana? Senang banget sih, sebelumnya lagi-lagi kalau nginget hati itu. Awalnya sih, awalnya tiba-tiba kayak 3 minggu sebelum 17 Agustus sudah dikabari kalau aku dapat kesempatan untuk menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa di Istana Negara tanggal 17 Agustus dan yaudah, aku pas pertama dengar itu pastinya langsung senang banget karena siapa yang gak senang diberi kesempatan nyanyi lagu Rayuan Pulau Kelapa di Istana Negara dan yaudah, akhirnya aku datang bahagia, nyanyi, terus mungkin itu jadi salah satu momen yang akan selalu kuingat dan kukenang sih. Pasti dong, karena gak semua orang punya kesempatan untuk ngisi acara di Istana Negara. Deg-degan gak sih pertama kali waktu dikasih tahu Dere mau nyanyi di Istana Negara gitu? Deg-degan, deg-degan banget. Sampai mungkin hamil beberapa menit sebelum naik ke panggung untuk menyanyi itu deg-degannya semakin-makin semakin super, tangannya sedikit geter-geter. Geter gitu ya. Apa, jantung mulai deg-deg-deg-deg gitu, tapi deg-degannya tuh deg-deg bahagia gitu.